Partai Besar Arsenal vs Liverpool diwarnai kontroversi saat bola tampak mengenai tangan back Arsenal, tetapi tidak dianggap pelanggaran handball. Momen ini terjadi saat pertandingan berjalan 15 menit. Back Arsenal, Gabriel Magalhes, terlihat menyentuh bola dengan tangan saat berduel dengan Diogo Jota di kotak penalti. Wasid lalu mengecek far, namun akhirnya, Wasid memutuskan Magalhes tidak melakukan pelanggaran handball dan Liverpool tidak diberi penalti. Lantas, apakah keputusan Wasid benar? Besar kemungkinan Wasid melihat hal itu dalam dua sudut pandang. Pertama, Magalhes dinilai tidak menyentuh bola dengan menggerakkan tangannya ke arah bola. Kemudian, pertimbangan kedua adalah bola mengenai tangan Magalhes ketika posisi tangannya masih menempel dengan badannya. Dengan begitu, insiden ini tidak membuat tubuh Magalhes menjadi lebih besar dan tidak wajar. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. 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 Komen di bawah.